Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dedan Nah kali ini ada brand baru lagi di dunia pergidgetan Ini dia brandnya Riversong atau Reversong ya Saya sebut saja Riversong Nah disini sudah ada 2 produknya Kalian bisa dapetin kedua produk ini di Shopee Oke, kita langsung saja Yang pertama saya bakal buka yang smartwatch dulu Ini dia smartwatch dengan varian motif Disini nampak sudah ada gambarnya ya Kita cek samping, disini ada tulisan Riversong Oke disini ada tulisan Terima kasih telah membeli produk resmi garansi SBS Indonesia SBS itu, oh ya ini PT Suara Bangun Solusi Disini garansinya 1 tahun, lumayan cukup lama Aksesoris Riversong motif smartwatch dibuat di Cina Oke, nah ini dia Ada beberapa spesifikasi atau fitur dari varian motif ini ya Kalian bisa cek sendiri Untuk layarnya 1,33 inch TFT color screen Baterai life 7-10 hari Standby sampai 25 hari Case materialnya metal With 2,5 di glass cover Ini sih agak mirip-mirip Lenovo ya Lenovo yang kemarin saya unboxing Oke, nggak panjang lagi Kita buka saja Sudah kebuka Oke, yang pertama tentu saja ada buku panduan Disini saya lihat Masih pakai bahasa Inggris ya Tapi dengan adanya gambar Ini jadi informatif Lalu disini juga ada kartu garansinya seperti ini Lalu disini ada kabel charger Ya ini portable ya Karena terlihat disini pakai magnet Ini dia smartwatchnya Disini sih masih ada anti-goresnya Kita simpan dulu Oke, ini dia semua isi dari paket penjualan smartwatch reversal motif Ya ini dia smartwatchnya Saya buka dulu anti-gores layarnya ini Oke, ini dia smartwatchnya Kalian bisa cek sendiri Layarnya hitam pekat seperti ini Keren ya Jadi cakep kelihatannya Sepintas mirip dengan Lenovo ya Mungkin karena ini ON-nya sama dengan Lenovo Saya lihat disini Cuma beda dari strapnya saja Kalau untuk bodinya Ya Bisa kerasa ini bodinya logam Kokoh, solid Dari strapnya ini Lumayan lembut ya Disini juga lumayan elastis Coba saya cium dulu Ya lumayan Ini gak bau karet banget Kita cek menunya Disini familiar sekali ya Ini UI yang dipakai oleh smartwatch Lenovo dan Mito Gear 10 kemarin Nah disini ada pengukur langkah dan kalori Ada monitor sleep Disini juga ada beberapa fitur yang sama banget Dengan smartwatch yang kemarin saya unboxing Remote shutter, remote player, musik Disini juga ada bagian setting Tinggal ditekan saja yang lama Ya mirip banget ya Disini ada bagian untuk ngecharge Gampang tinggal ditepelkan saja Ya kelihatan ya Disini juga ada sensor Tulisan reverse song Kita cek aplikasinya Apakah pakai David seperti Lenovo kemarin Ya disini Aplikasinya ternyata pakai RS motif ya Kalian bisa scan pada buku panduannya Kita scan dulu ya Download aplikasinya Ya disini saya bakal pairing dulu dengan smartwatchnya Sudah terkoneksi dengan smartwatchnya Kita cek Nah udah berubah ya Dari tampilan jamnya Oke disini terlihat beberapa statistik Ada pengukur langkah Tidur Denyut jantung Ini sama banget ya Tampilannya dengan aplikasi David kemarin Ini juga ada fitur-fitur yang lainnya Oke kita buka produk satunya lagi Nah ini dia TWS dari reverse song Variannya RX3 Kalian bisa cek sendiri Disini ada beberapa point selling Atau fiturnya ya Bluetoothnya sudah 5.0 Magnetic charging Baterainya Wah ini baterainya 2000 mAh Cukup gede Dan juga disini tertulis waterproof IPX3 Kita cek lagi disampingnya Disini ada sticker yang sama dengan box sebelumnya Garansi 1 tahun Aksesoris reversong EA30 RX3 Earphone dibuat di Cina Diimpor oleh PT Suara Bangun Solusi Ya sama ya Kita cek yang lainnya lagi Oke langsung ke belakang saja Disini ada spesifikasi Terlihat Model EA30 Bluetoothnya sudah 5.0 Operating range-nya sampai 10 meter ya Lumayan cukup jauh Oke Kita langsung buka saja Oke sudah kebuka plastiknya Kita cek Wah Ini keren Case-nya Kita dekatkan dulu Nah terlihat Teksturnya ini lebih keren ya Lebih eksklusif Bukan hanya sekedar plastik biasa Di bagian atasnya ada tulisan reversong Lalu di bagian kiri ada port USB Disini kemungkinan Si charging case-nya bisa ngecas ke HP ya Bisa dijadikan powerbank Di sebelah kanannya ada port charger Micro USB Nah di bagian depannya Ada 4 LED indikator Kita buka saja Kita cek bagian interior Nah disini terlihat ada detail Mana kanan dan kiri Saya suka dengan warnanya Kita cek earbudsnya Di bagian paling atas disini ada LED indikator Lalu di bagian sisinya ada tombol power Begeser lagi ke paling bawah Nah terlihat Ini sepertinya lubang mikrofon Geser lagi dekat mikrofon disini ada detail Mana kanan dan kiri Ini bagus banget ya Biar tidak tertukar Nah untuk karetnya sendiri disini Agak sedikit kaku ya Kurang lembut Tapi gak apa-apa Nanti kita cek Kita buka lagi apa saja yang ada di dalamnya Ya ini ada tulisan aksesoris Selanjutnya dapat kabel data Dan juga dapat eartips tambahan Kita cek disini Di dalamnya ada Ya tidak lupa ada buku panduan Kita harus baca-baca Supaya tidak bingung saat pairing Dan terakhir Kartu garansi Oke Saya rapikan dulu yang ada di meja ini Kita langsung pairing saja Nah disini sudah saya pairing Kalian harus pilih dulu bagian kirinya Lalu keduanya bakal terkoneksi Kita cek langsung Tes audionya Ya setelah mencoba beberapa menit tadi Untuk karakter audionya Ini bassnya tipis banget ya Agak sedikit melengking Tapi bagusnya Latensinya minim sekali Disini tidak terlalu kentara delaynya Hanya saja untuk karakter audionya ini Tidak ngebass Jadi lebih ringan Untuk kalian yang suka flat saja Ini boleh dicoba Nah sudah tes audionya Kita cek apakah charging case nya ini Bisa jadi powerbank Disini saya sudah bawa kabel datanya Saya hubungkan dengan ponsel Ya Terlihat Nge-charge ya Lumayan Bisa jadi powerbank Disaat baterainya kritis Sampai disini aja kali ya Video kali ini Kalau kalian tertarik dengan produknya Tinggal cek di kolom deskripsi Saya cantumkan link sellernya disana Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah nur pamit Wassalam Terima kasih telah menonton